Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan Kui lah tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dimana Xiaoyan pada saat ini berhadapan dengan Qian Xie Qian Xie merupakan seseorang dengan kekuatan yang berada di tahap akhir dari Dogat Bintang 7 Kekuatan ini benar-benar sangat mencengangkan dan bahkan jika ditempatkan di seluruh alam Kekuatan ini benar-benar sudah dianggap kekuatan yang tinggi Perbedaan jarak diantara Xiaoyan dengan Qian Xie juga pada saat ini benar-benar sangat jauh dan tidak bisa dijembatani Menyadari hal tersebut Lei Ji juga pada saat ini segera berbisik di telinga Xiaoyan ketika berkata Bahwa orang ini lebih kuat daripada lawan yang pernah Xiaoyan temui sebelumnya Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini harus berhati-hati berhadapan dengan sosok tersebut Xiaoyan sedikit mengangguk dan sosoknya pada saat ini masih berdiri tegak ketika berhadapan dengan Qian Xie Menghadapi 50 juta orijin ki, 4 juta lautan bintang Xiaoyan pada saat ini akhirnya menyebar Melihat esensi orijin ki yang melonjak di belakang Xiaoyan terlihat ada ledekan di sekitar Dengan kekuatan Xiaoyan ini dapat dikatakan Xiaoyan benar-benar tidak akan bisa bersaing melawan Qian Xie Namun meskipun begitu ada juga diantara mereka yang memiliki mata jeli dan mulai berbicara Salah seorang diantara mereka berkata bahwa orijin ki orang ini memang sedikit aneh Meskipun auranya hanya berada di puncak dogat bintang 5 Tetapi sebenarnya orijin ki yang telah meletus mungkin sebanding dengan dogat bintang 6 Menanggapi hal tersebut, sesosok lainnya pada saat ini segera menganggukkan kelapanya Sosoknya juga lanjut berkata tetapi meskipun begitu dengan berhadapan melawan dogat bintang 7 seperti Qian Xie Jangankan dogat bintang 6, dogat bintang 5 benar-benar akan segera langsung dihabisi oleh Qian Xie Ia pada saat ini benar-benar ingin tahu dari manakah kepercayaan diri orang ini berasal Sementara itu di sisi lain Qian Xie pada saat ini tersenyum meledek Sosoknya lanjut berkata kepada Xiaoyan bahwa jika hanya itu Maka Xiaoyan tidak akan mampu menahan bahkan tekanan dari Qian Xie Sosoknya pada akhirnya segera melesatkan kekuatan miliknya untuk menyelimuti kekuatan yang dimiliki oleh Xiaoyan Qian Xie pada saat ini kembali mulai berteriak dengan dingin Agar sebaiknya Xiaoyan menyerahkan giyok segel pemakaman kuno kepadanya Aura yang sangat kuat dari Qian Xie pada saat ini terus-menerus melonjak ke arah Xiaoyan Dan benar-benar menyelimuti Xiaoyan Di mata dari Qian Xie pada saat ini sosok Xiaoyan benar-benar terlihat sulit untuk bisa bergerak Dengan begitu maka Qian Xie akan bisa langsung menghabisi Xiaoyan hanya dengan satu gerakan Qian Xie pun tersenyum dan dengan cepat segera mendekat ke arah Xiaoyan Qian Xie pada saat ini berpikir bahwa pertempuran ini benar-benar akan segera diselesaikan dengan sosoknya yang mengambil tindakan Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Xiaoyan yang sepertinya sedang tertekan oleh orijin ki miliki Qian Xie Sosoknya segera mengangkat kelapanya dan senyum seketika muncul di sudut mulut Xiaoyan Selanjutnya Xiaoyan juga mengepalkan kelima jarinya ketika mengeluarkan teknik tujuh tinju pembunuh dewa Lima kekuatan pada saat ini tergabung menjadi satu ketika Xiaoyan melesatkan tinjunya ke arah Qian Xie Kekuatan ledakan yang tak tertandingi yang tiba-tiba muncul di tangan Xiaoyan ini seketika membuat Qian Xie terkejut Baru kemudian ia menyadari bahwa Xiaoyan tidak hanya mampu bergerak tetapi juga benar-benar tidak terpengaruh oleh tekanan miliknya Qian Xie memiliki ekspresi dingin di wajahnya dan sosoknya segera mengangkat tangannya Udara dingin yang agung di belakangnya seketika mengembun menjadi telapak tangan besar Telapak tangan es ini seketika mulai melesat dan bertabrakan dengan tinju dari Xiaoyan Begitu keduanya bertabrakan dengan keras Sosok Xiaoyan tiba-tiba segera berubah menjadi bayangan Pedang berat misterius Xiaoyan juga pada saat ini sudah muncul di tangannya Dan Xiaoyan dengan sangat cepat memukul langsung ke arah kelapak Qian Xie Qian Xie juga tentu saja menyadari pergerakan Xiaoyan ini Dan sosoknya segera mengeluarkan pedang biru es miliknya Pedang ini langsung diayunkan ke arah serangan Xiaoyan dan benturan pada saat ini kembali terjadi Kedua belah pihak pada saat ini benar-benar berhadapan dengan pedang di tangan mereka Keduanya saling terkait dan bertabrakan satu sama lain dengan liar di udara Semua orang yang menyaksikan pertempuran ini juga pada akhirnya Seketika terkejut dengan apa yang ditampilkan oleh Xiaoyan Qian Xie juga pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan ekspresi muram Ketika berkata sepertinya Xiaoyan telah menyembunyikan kekuatannya Qian Xie pada saat ini mengerutkan kening karena ia bisa merasakan orijin ki Xiaoyan yang pada saat ini melonjak Xiaoyan awalnya hanya memiliki 4 juta orijin ki tetapi pada saat ini orijin ki-nya telah melonjak Dengan bantuan 10 api iblis kekuatan Xiaoyan pada saat ini benar-benar hampir mencapai 30 juta Qian Xie juga pada saat ini menyadari bahwa tidak mungkin baginya untuk menghabisi Xiaoyan hanya dalam satu gerakan Selain itu meskipun kekuatan Xiaoyan pada saat ini telah meningkat Akan sangat sulit juga bagi Xiaoyan untuk menghabisi sosok Qian Xie Sementara itu di kejauhan Gu Ao dan Jujie pada saat ini seketika mendisis dingin melihat apa yang ditampilkan oleh Xiaoyan Keduanya bisa merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan telah semakin meningkat Mereka pada akhirnya menggelengkan kelapa masing-masing dan bergumam sepertinya orang ini benar-benar telah meningkatkan kekuatannya Zuo Tian Lu juga di kejauhan pada saat ini diam-diam terkejut melihat apa yang telah ditampilkan oleh Xiaoyan Kekuatan tempur Xiaoyan ini benar-benar di luar imajinasinya dan ia merasa beruntung karena ia tidak mengambil tindakan gegabah Ao Shuki juga pada saat ini mendecahkan lidahnya melihat teknik peningkatan kekuatan yang ditampilkan oleh Xiaoyan Sosoknya pada saat ini bergumam mungkinkah orang ini benar-benar memiliki teknik rahasia seperti itu Pada saat sebelumnya Ao Shuki benar-benar sangat bersemangat dan menginginkan teknik yang dimiliki oleh Xiaoyan Ia juga belum pernah melihat teknik Xiaoyan dan kali ini Ia benar-benar terjengang dan ia benar-benar menjadi semakin bersemangat untuk mendapatkan teknik milik Xiaoyan Namun meskipun begitu Ao Shuki pada saat ini menyingkirkan perasaannya dan sosoknya benar-benar sangat khawatir dengan pemimpin mereka Sementara itu Gu Ao pada saat ini segera menoleh untuk melihat ke arah Zuo Tian Lu Sosoknya segera menangkupkan tangannya dan membungkuk dan mulai berbicara dengan penuh hormat Gu Ao pada saat ini menjelaskan bahwa Qin Shi dan Gu Ao telah pergi ke istana bersejarah bersama-sama Pada saat itu orang inilah yang telah menghabisi Qin Shi Ia juga mengambil jiwa Qin Shi dan sepertinya jiwa Qin Shi telah digunakan sebagai pemurnian Mendengar hal tersebut Zuo Tian Lu pada saat ini menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa ia sudah tahu dan ia percaya apa yang dikatakan oleh Gu Ao Ia juga mengetahui apa tujuan Gu Ao membicarakan mengenai hal tersebut dan apakah Gu Ao berpikir Qin Shi akan bisa diselesaikan oleh orang ini Menanggapi hal tersebut Gu Ao pada saat ini mengangguk dan segera berkata bahwa itu memang kekhawatirannya Oleh karena itu jika memungkinkan bukankah akan lebih baik bagi para senior untuk turun bergabung menghabisi orang ini secara langsung Zuo Tian Lu sedikit merenung dan pada saat ini segera berkata bahwa ia tidak meragukan kekuatan tempur dari Qin Shi Terlebih lagi aura dari bocah ini juga hanyalah seorang dogat bintang 5 Ia hanya menggunakan beberapa metode rahasia untuk meningkatkan orijin ki miliknya Dengan begitu maka mereka tidak perlu khawatir terhadap Qian Shi Terlebih lagi Qian Shi juga memiliki karakter yang selalu menyendiri Zuo Tian Lu khawatir jika ia mengambil tindakan ia akan membuat Qian Shi tidak bahagia Qian Shi juga mungkin berpikir bahwa Zuo Tian Lu sedang meremehkannya Oleh karena itu pada saat ini ia tidak perlu melakukan tindakan apapun Mendengar hal tersebut Gu Ao pada saat ini hanya bisa terdiam dan kembali fokus pada pertempuran Di udara pada saat ini kedua belah pihak masih terus bertabrakan dengan pedang masing-masing Dampak kekuatan pada saat ini seketika menyapu ke sekeliling dan keduanya saling berguncang dengan keras Qian Shi pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena ia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar akan mampu bersaing bersama dengannya Qian Shi pun menggertakan giginya dan pada saat ini ia berpikir bahwa ia harus segera menyelesaikan pertempuran ini Qian Shi pun segera berteriak ketika mengeluarkan kartu truf miliknya Qian Shi merubah segel di tangannya ketika mengeluarkan teknik hujan pedang ametis Setelah itu sosoknya segera mengangkat pedangnya ke arah langit dan ribuan pedang es pada saat ini tiba-tiba muncul dan melesat ke arah Xiaoyan Hujan es ini benar-benar sangat lebat dan menutupi Xiaoyan tanpa titik buta apapun Qian Shi pada saat ini tidak ingin lagi berhadapan langsung dengan Xiaoyan bersaing dengan kekuatan fisik Sosoknya berencana untuk bersaing dengan latar belakang yang ia miliki Dengan kesenjangan kekuatan ini maka Qian Shi yakin bahwa ia akan bisa menang di dalam pertempuran Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini mengangkat ke lapaknya melihat ke arah hujan pedang es Sudut mulut Xiaoyan kembali terangkat menjadi sebuah senyuman Xiaoyan lanjut segera melonjakkan lautan api dalam sekejap mata Suhu yang sebelumnya menurun akibat serangan dari Qian Shi pada saat ini segera mulai dibalikan oleh Xiaoyan Api dan guntur juga pada saat ini segera digabungkan oleh Xiaoyan ketika dituangkan ke dalam pedang berat misterius Setelah beberapa saat hujan pedang es mendekat Xiaoyan pada akhirnya segera menebaskan pedang berat miliknya Lautan api juga pada saat ini seketika membumbung ke langit berhadapan dengan hujan pedang es milik Qian Shi Melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan, Qian Shi pada saat ini sedikit tersenyum meledek Ia berpikir bahwa serangan Xiaoyan ini hanyalah sebuah lelucon dan Xiaoyan tidak akan bisa berhadapan dengan serangan miliknya Namun apa yang tidak diketahui oleh Qian Shi adalah bahwa api yang dilonjakan oleh Xiaoyan adalah jantung api Tampaknya sekuat apapun es yang dilesatkan oleh Qian Shi benar-benar tidak akan bisa berhadapan dengan jantung api Pada akhirnya kedua serangan pada saat ini segera bertemu di langit Mata dari Qian Shi pada saat ini tiba-tiba menyusut melihat api hitam yang melonjak ke langit Begitu hujan pedang es ini menyentuh api hitam mereka langsung berubah menjadi kabut berwarna putih Qian Shi pada saat ini benar-benar terkejut melihat serangannya dapat langsung dihilangkan oleh serangan Xiaoyan dengan begitu mudah Semua orang yang melihat pemandangan ini juga pada saat ini mendesis dingin Karena mereka bisa merasakan suhu yang panas yang pada saat ini seketika menyebar Sensasi terbakar menyebar ke seluruh aula dan semua orang pada saat ini sedikit mundur Sementara itu Qian Shi pada saat ini menggertakan giginya Sosoknya menatap ke arah serangan yang baru saja ia lesatkan yang benar-benar hancur di bawah serangan Xiaoyan Qian Shi pun lanjut menggertakan giginya dan sosoknya pada saat ini sepertinya harus menggunakan kartu truf lainnya Segel di tangan Qian Shi seketika berubah dan cermin kaca seketika terbentuk sepanjang ratusan meter Qian Shi segera berteriak ketika mengeluarkan teknik naga es hitam emas ungu Bersama dengan hal tersebut sebuah kelapa besar yang tampak seperti naga segera muncul dari cermin Tubuh besarnya pada saat ini seketika melonjak keluar dari cermin Qian Shi segera mengeluarkan seluruh origin ki yang ia miliki dan dimasukkan ke dalam sosok naga ini Melihat naga yang baru saja muncul, Xiaoyan pada saat ini seketika tersenyum tipis Xiaoyan pada saat ini lanjut bergumam bahwa sungguh sangat kebetulan karena Xiaoyan juga memiliki keterampilan bertarung seperti itu Begitu selesai berbicara, lautan guntur seluas 90.000 meter persegi tiba-tiba melonjak Xiaoyan segera mulai melesatkan tingjunya ketika mengeluarkan teknik seribu ilusi naga guntur penghancur Sumber origin ki yang agung melonjak bersamaan dengan naga guntur yang pada saat ini perlahan terbentuk Naga petir besar setinggi 100 meter pada akhirnya muncul di atas kepalan tangan Xiaoyan Naga ini melayang di atas aula sebelum akhirnya segera melesatkan momentum yang sangat menakjubkan Xiaoyan pada akhirnya tanpa banyak penundaan lagi segera melesatkan naga guntur ini ke arah naga es yang dilesatkan oleh Kianshi Dua ekor naga pada akhirnya saling bertabrakan di udara dengan ledakan dahsyat yang pada saat ini menyebar ke sekeliling Xiaoyan menyipitkan matanya setelah benturan ini terjadi Xiaoyan berpikir bahwa jika Xiaoyan ingin mengalahkan Kianshi dengan kekuatannya sendiri Xiaoyan tidak boleh membuang terlalu banyak waktu bersama dengan Kianshi Dengan perbedaan latar belakang mereka jika Xiaoyan terjerat dalam pertempuran untuk waktu yang lama Maka Xiaoyan benar-benar akan dirugikan Pada akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk segera melesat dan bergegas mendekati sosok Kianshi Menyadari hal tersebut Kianshi juga pada saat ini segera mengangkat tangannya dan berniat untuk menggunakan keterampilan bertarungnya berhadapan dengan Xiaoyan Namun begitu ia baru saja menggerakkan tangannya Tiba-tiba cahaya seketika melonjak dari mata Xiaoyan Begitu cahaya putih ini melintas ke sekitar semua orang juga pada saat ini seketika stagnan Selama pupil mata mereka melihat cahaya putih ini Mereka semua benar-benar akan langsung terhiptonis Namun karena mereka bukanlah target utama mereka akan dapat dengan cepat pulih dari kebutaan Tetapi meskipun begitu mereka akan masih bisa merasakan perasaan ngeri setelah jiwa dan raga mereka benar-benar terpisah Hal yang sama juga berlaku untuk Zuo Tianlu yang pada saat ini berada di belakang Cahaya putih yang melonjak dari mata Xiaoyan pada saat ini membuat pupil matanya seketika melebar Ia benar-benar terkejut karena baru saja ia merasakan kehilangan jiwa dan raga akibat menatap cahaya putih ini Sementara itu di sisi lain Kianshi pada saat ini benar-benar tidak mengeluarkan gerakan apapun Namun sosoknya dengan cepat pulih karena bagaimanapun Xiaoyan merupakan dogat bintang lima dan masih ada celah kekuatan yang cukup besar diantara mereka Dengan begitu maka kendali yaobeng hanya bertahan untuk beberapa tarikan nafas Tetapi bagi Xiaoyan beberapa tarikan nafas ini benar-benar sudah cukup untuk melakukan tindakan Begitu Kianshi kembali tersadar tinjuk Xiaoyan pada saat ini telah muncul di hadapannya Kianshi tidak memiliki waktu untuk menghindari pukulan Xiaoyan Teknik tujuh tinjuk penghancur dewa pada saat ini benar-benar segera didaratkan di kelapa dari Kianshi Benturan keras pada akhirnya segera terjadi dengan tubuh Kianshi yang pada saat ini langsung melesat dan menghantam lantai aula Lantai aula ini sangat keras hingga pada akhirnya Kianshi hanya bisa terpental sebelum akhirnya kembali menghantam lantai Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini tidak ingin kehilangan momentum sama sekali Xiaoyan menggertakan giginya dan orijin Ki Yang Agung pada saat ini kembali melonjak Xiaoyan ingin langsung menghabisi sosok Kianshi dan Xiaoyan berniat untuk mengeluarkan teknik langkah penghancur dewa Tujuh langkah penghancur dewa ini pada akhirnya benar-benar dikeluarkan oleh Xiaoyan Xiaoyan menyadari bahwa jika Xiaoyan memang ingin menghancurkan Kianshi Xiaoyan harus menggunakan kartu truf yang kuat dan teknik ini adalah teknik yang cukup Xiaoyan pada akhirnya tanpa banyak basa-basi segera mengeluarkan empat langkah yang Xiaoyan miliki Empat langkah berturut-turut segera dikeluarkan oleh Xiaoyan dan bayangan kaki besar pada saat ini seketika turun dari langit Begitu serangan ini turun Kianshi pada saat ini benar-benar hanya bisa menggertakan gigi dan mengeluarkan seluruh orijin kinya Kianshi langsung membentuk gunung besar untuk berhadapan dengan serangan kaki Xiaoyan Benturan keras kembali terjadi dan pada saat yang bersamaan gunung es yang baru saja dibentuk oleh Kianshi Xiaoyan benar-benar hancur dan sosoknya memuntahkan seteguk besar darah Melihat hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan kekuatan Xiaoyan seketika kembali ke tingkat dogat bintang 5 Xiaoyan pada saat ini tidak berniat untuk melepaskan Kianshi Xiaoyan bergegas melesat dengan api dan guntur yang pada saat ini saling terjalin di atas pedang berat misterius Melihat hal tersebut Kianshi pada saat ini berusaha untuk menghindar Namun pada saat ini cahaya kembali melonjak di mata Xiaoyan dan Kianshi pada saat ini benar-benar kembali hanya bisa terdiam Setelah beberapa tarikan nafas sosok Kianshi pada akhirnya kembali tersadar tetapi tampaknya hal tersebut benar-benar percuma Serangan Xiaoyan pada saat ini benar-benar sudah berada di hadapan dari Kianshi Sosoknya hanya bisa mengangkat tangannya untuk memblokir serangan dari Xiaoyan Ledakan pada akhirnya segera terjadi dengan Kianshi yang pada saat ini benar-benar menerima serangan Xiaoyan tanpa bantuan Orijin Ki Terdengar suara pecah yang tiba-tiba dengan lengan dari Kianshi yang pada saat ini terkayak Pedang berat misterius juga tanpa ragu-ragu segera memukul dada Kianshi dengan sangat keras Kianshi seketika menjerit melengking dan seteguk darah segera terciprat Sementara itu Xiaoyan pada saat ini perlahan mengangkat kelapaknya dan menatap ke arah Aos Yuki Xiaoyan lanjut berkata dengan dingin bahwa Xiaoyan berkata Xiaoyan telah memberikan mereka satu kesempatan terakhir dan ini bukanlah lelucon Selanjutnya Xiaoyan kembali mengangkat kelapaknya dengan niat membunuh di matanya yang sangat kuat Pedang berat misterius Xiaoyan pada saat ini kembali dilesatkan ke arah Kianshi yang benar-benar telah hancur Namun bersamaan dengan hal tersebut tiba-tiba pada saat ini suara dari Zuo Tianlu terdengar di telinga Xiaoyan Zuo Tianlu meminta Xiaoyan untuk menunggu sejenak Sosoknya lanjut berkata bahwa ia merasa tidak ada kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan pembunuhan Kianshi telah dikalahkan dan mengapa repot-repot mereka harus melakukan pembantaian Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak memperhatikan kata-kata yang baru saja dikatakan oleh Zuo Tianlu Xiaoyan masih terus melesatkan pedang berat misteriusnya ke arah Kianshi Melihat Xiaoyan yang pada saat ini mengabaikannya Zuo Tianlu pada akhirnya memancarkan cahaya hitam di tangannya dan memilih ke arah Xiaoyan Zuo Tianlu Lesatan cahaya pada saat ini segera dilesatkan sebelum akhirnya berbenturan dengan pedang berat misterius milik Xiaoyan Serangan Xiaoyan yang diarahkan ke arah Kianshi juga pada saat ini akhirnya meleset dan menghantam lantai di sampingnya Xiaoyan seketika mengerutkan kening dan perlahan mengangkat kelapaknya menatap ke arah Zuo Tianlu Sementara itu di sisi lain Zuo Tianlu pada saat ini segera kembali mulai berbicara kepada Xiaoyan Sosoknya berkata sebaiknya Tuan pada saat ini mengampuni mereka Selain itu mungkinkah Tuan pernah mendengar mengenai alam Dongsheng Ia juga pada saat ini ingin memperkenalkan diri bahwa ia bernama Zuo Tianlu dan ia berasal dari alam lautan surgawi Jika Tuan pada saat ini bersikeras untuk menghabisi Kianshi Maka alam lautan surgawi juga pasti akan menjadi musuh Tuan Dengan begitu maka Tuan akan menyinggung dua alam sekaligus Bahkan meskipun Tuan bisa keluar dari tempat pembunuhan hidup-hidup Sepertinya Tuan tidak akan bisa keluar dari kehampaan selatan ini hidup-hidup Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera mengulangi nama kedua alam ini Niat membunuh pada saat ini masih menyebar di dalam tubuh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini lanjut berkata karena Xiaoyan telah mengalahkannya Maka Xiaoyan akan membunuhnya jika Xiaoyan mau Apa urusan si pria ikut campur dengan urusan yang pada saat ini dialami oleh Xiaoyan? Apakah si pria ingin ia memberitahu Xiaoyan mengenai apa yang harus dilakukan oleh Xiaoyan? Mendengar jawaban Xiaoyan yang terasa dominan pada saat ini Zuo Tianlu mengerutkan kening Sosoknya pada saat ini seolah-olah ditampar oleh perkataan dari Xiaoyan Banyak mata juga pada saat ini terfokus pada Zuo Tianlu Dan aura kuat Zuo Tianlu pada saat ini tanpa sadar meletus Zuo Tianlu pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyan Bahwa meskipun Xiaoyan memiliki kekuatan Tidak peduli seberapa kuat Xiaoyan saat ini Sumber orijin kini tubuhnya tidak akan terisi kembali untuk sementara waktu Oleh karena itu bukankah sangat bodoh jika Xiaoyan pada saat ini Mengabaikan perkataan dari Zuo Tianlu Menanggapi apa yang dikatakan oleh Zuo Tianlu Pada saat ini mata Xiaoyan pada akhirnya tidak lagi tertuju pada Kianshi Xiaoyan menatap tajam ke arah Zuo Tianlu di kejauhan Xiaoyan lanjut berkata bahwa jika mereka berasal dari alam lautan surgawi Xiaoyan tampaknya pernah mendengar mengenai nama alam ini Hanya saja Xiaoyan ingat bahwa orang yang sebelumnya menyebutkan nama ini Telah dihabisi oleh Xiaoyan Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Guao dan Jujik pada saat ini keduanya sama-sama terkejut Mereka tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan mengakui hal ini secara langsung Ekspresi dari Zuo Tianlu juga pada saat ini terlihat suram Dan wajahnya benar-benar terlihat sangat menakutkan Apa yang membuat marah Zuo Tianlu pada saat ini Bukanlah apa yang pada saat sebelumnya dikatakan oleh Guao benar atau tidak Yang pada saat ini menjadi beban pikiran dari Zuo Tianlu Adalah bahwa Xiaoyan benar-benar telah meremehkan alam Dimana mereka berasal Sesungguhnya ia pada saat sebelumnya benar-benar tidak ingin berhadapan dengan Xiaoyan Karena ia tahu banyak orang kuat yang pada saat ini bersembunyi Dan berniat untuk memanfaatkan kondisi setelah pertempuran Namun ketika Xiaoyan menyinggung mengenai alam mereka Hal tersebut benar-benar tidak lagi bisa ditolelir Terlebih lagi jika telah mencapai titik ini Jika Zuo Tianlu tidak mengambil tindakan Bagaimana pandangan orang luar terhadap alam lautan surgawi Oleh karena itu pada saat ini Zuo Tianlu pada akhirnya mengertakan gigi Dan memutuskan untuk turun tangan Zuo Tianlu pada akhirnya menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan tajam Merasakan keadaan Xiaoyan saat ini Zuo Tianlu sesungguhnya tidak boleh ceroboh seperti Kianshi Zuo Tianlu pada saat ini harus berusaha sekuat tenaga untuk berhadapan dengan Xiaoyan Dalam pandangan Zuo Tianlu Sosok Xiaoyan sepertinya sudah berada di ambang kekuatannya Setelah bertempur melawan Kianshi Namun meskipun begitu Ia pada saat ini benar-benar tidak ingin meremehkan Xiaoyan Sosoknya pada saat ini memandang serius ke arah Xiaoyan Dan mulai menggertakan giginya Sehingga mentara itu di kejauhan Pada saat ini ada beberapa tim yang sudah berdiri di pinggiran aula Di antara sosok-sosok ini Ada beberapa sosok yang menatap ke arah Xiaoyan dengan mata berbinar Salah seorang di antara mereka pada saat ini segera bertanya Apakah mereka merasakan api hitam sebelumnya? Mata beberapa sosok ini dipenuhi dengan cahaya Dan mereka pada saat ini mengangguk serempak Salah seorang di antara mereka pada akhirnya segera berkata Bahwa tidak diragukan lagi Aura api yang ganes ini adalah api keabadian Ini adalah jantung api peringkat ketiga Dan satu peringkat lebih kuat Dari apa yang dimiliki oleh klan dewa api kuno mereka Bertemu dengan pemilik dari jantung api Benar-benar memberikan perasaan yang sangat luar binasa Sosok lainnya pada saat ini mengangguk Dan mulai ikut terjerat dalam perbincangan Sosoknya berkata bahwa Jika ia memiliki kesempatan untuk berkenalan dengannya Yang terbaik adalah memintanya menjadi tetua tamu Di klan dewa api kuno Jika orang tersebut meninggalkan jejak api keabadian Kepada klan dewa api kuno Hal tersebut pasti akan membantu klan mereka Salah seorang lainnya pada saat ini menganggukkan kelapanya Sebelum akhirnya mengelak nafas dan mulai berbicara Sosoknya berkata bahwa Orang ini benar-benar cukup mendominasi Terlebih lagi Ia juga pada saat ini Bahkan telah memprovokasi dua alam sekaligus Dengan begitu Maka situasi yang dialami oleh orang ini Tidak akan lebih baik Sosok-sosok lainnya pada saat ini saling memandang Sebelum akhirnya sesosok lain segera bertanya Apakah mereka harus membantu orang tersebut Keheningan pada saat ini Melanda kelompok dari klan dewa api kuno Untuk sesaat Selanjutnya salah seorang di antara mereka Yang merupakan pemimpin Segera mulai berbicara Sosoknya berkata bahwa Mereka pada saat ini tidak bisa mengambil tindakan apapun Jika mereka turun tangan untuk membantu Maka mereka akan memprovokasi dua alam sekaligus Hal tersebut akan menciptakan musuh yang tidak diperlukan bagi klan dewa api kuno Terlebih lagi kekuatan mereka juga sangat lemah Dan tidak layak bagi klan dewa api kuno untuk berurusan dengan mereka Semua orang pada saat ini mengangguk Dan salah seorang di antara mereka kembali mulai berbicara Sosoknya menegaskan bahwa Jika dilihat dari perilakunya Orang ini sepertinya bukan orang yang gegabah Sebaliknya orang ini memiliki perhitungan yang sangat dalam Dan tidak sederhana Seperti apa yang terlihat di permukaan Meski kondisinya memprihatikan di awal Tetapi pada akhirnya Ia pada saat ini benar-benar masih menguasai medan pertempuran Semua orang pada saat ini hanya bisa mengangguk Sebelum akhirnya mereka kembali fokus pada pertempuran Di sisi lain istana bintang dan wilayah laut Yang berasal dari alam tingkat tinggi juga pada saat ini Tidak mengambil tindakan apapun Kedua tim hanya berdiri di ujung Dan menyaksikan pertempuran yang semakin intens di antara kedua belah pihak Sementara itu di pusat pertikaian Pada saat ini sosok Zuo Tianlu Yang berkonfrontasi dengan Xiaoyan Benar-benar menggertakan giginya Xiaoyan berulang kali memprovokasinya Dan ia pada saat ini benar-benar tidak tahan Zuo Tianlu pada akhirnya berteriak dengan marah Ketika berkata bahwa Xiaoyan benar-benar mencari kematian Sosoknya langsung melangkah maju dengan telapak kakinya Dan Origin Qi yang agung pada saat ini seketika melonjak Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih berdiam diri Menatap ke arah Zuo Tianlu yang menyerang Sumber Origin Qi di dalam tubuh Xiaoyan Pada dasarnya pada saat ini telah habis Sudah cukup mengesankan bagi Xiaoyan Untuk mengalahkan dogat bintang tujuh tahap akhir Dengan kekuatan miliknya Namun jika harus berhadapan dengan dogat tahap akhir bintang tujuh lainnya Xiaoyan benar-benar tidak akan memiliki peluang untuk menang Menyadari kondisi tersebut Lei Ji di belakang pada saat ini terlihat khawatir dan bergumam Sepertinya Xiaoyan harus menggunakan klon iblis keabadian Kekhawatiran Lei Ji ini bukan karena Lei Ji takut Xiaoyan dikalahkan Melainkan Lei Ji takut akan kegilaan Xiaoyan Xiaoyan telah menghabiskan banyak energinya ketika menggunakan teknik tujuh langkah mengejutkan Lei Ji khawatir Xiaoyan akan memaksakan tubuhnya ketika mengeluarkan langkah kelima dari teknik tujuh langkah mengejutkan Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya ketika menatap ke arah Zhuotianlu yang merawung dengan keras Origin Ki yang tersisa di tubuh Xiaoyan pada akhirnya seketika meledak Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kelapanya menatap tajam ke arah Zhuotianlu dan memiliki kegilaan di matanya Sudut mulut Xiaoyan perlahan terangkat menjadi senyuman dan Xiaoyan lanjut bergumam bahwa bukan tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk melakukan langkah kelima Leiji pada saat ini benar-benar terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Kekhawatiran Leiji pada saat ini benar-benar terwujud Leiji hanya bisa melotot menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini mulai berteriak Xiaoyan mengeluarkan langkah kelima dari teknik tujuh langkah mengejutkan Vitalitas di tubuh Xiaoyan pada saat ini dengan cepat terekstraksi dan menguap secepat embun Semua origin Ki Xiaoyan pada saat ini tercurah pada serangan yang pada saat ini dikeluarkan oleh Xiaoyan Xiaoyan menggertakan kakinya dengan susah payah ketika melangkah maju dengan ganas Sementara itu di udara tekanan yang menakjubkan pada akhirnya seketika menyebar Bayangan padat pada saat ini kembali turun dari langit dan segera menyelimuti tubuh dari Xiaoyan Sosoknya yang melesat pada saat ini segera menghentikan pergerakannya dan menatap ke langit Xiaoyan seketika menyadari ada sesuatu yang salah dan sosoknya menggertakan giginya Dengan gemetar sosoknya bertanya dari manakah asal-usul orang ini Sosok-sosok yang berada di sekitar juga terkejut dan melotot melihat teknik kuat yang pada saat ini dikeluarkan oleh Xiaoyan Mereka pada saat ini berpikir setidaknya teknik kuat seperti ini hanya bisa dilakukan oleh seorang dogat bintang 8 atau bahkan bintang 9 Teknik ini benar-benar menguras vitalitas dan darah di seluruh tubuh penggunanya Dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar tampak terlihat kurus Xiaoyan juga pada saat ini memutakan seteguk darah Tetapi Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba mulai menatap ke arah Kianshi Kianshi pada saat ini sedang duduk bersilah untuk memulihkan luka-lukanya Dan bersamaan dengan hal tersebut virasat buruk segera memenuhi hati dari Kianshi Sementara itu di sisi lain pada akhirnya langkah serangan Xiaoyan ini benar-benar seketika sampai di hadapan Zhuotianlu Origin Qiang Agung seketika melonjak dari Zhuotianlu Ia melakukan keterampilan bertarung satu demi satu Tetapi keterampilan ini benar-benar tidak bisa berhadapan dengan serangan Xiaoyan Sosoknya pada saat ini mundur setelah merasakan bahwa serangan Xiaoyan ini di luar imajinasinya Zhuotianlu pada akhirnya segera menyadari bahwa sepertinya ia hanya bisa mengeluarkan kartu trufnya Untuk berhadapan dengan serangan Xiaoyan Pada akhirnya setengah dari 50 juta Origin Qi yang ia miliki segera mulai dituangkan Segel di tangannya berubah dan ribuan simbol pada saat ini seketika terbentuk Sebuah bayangan virtual pada saat ini juga segera terkondensasi di hadapan dari Zhuotianlu Bayangan ini seketika membentuk delapan tangan padat yang langsung dilesatkan ke arah Xiaoyan Pada akhirnya benturan segera terjadi ketika kedua belah pihak serangan sama-sama bertemu Kekuatan yang mengejutkan menyebar dan seluruh aula pada saat ini tampak terguncang Kekuatan energi yang dasyat pada saat ini melonjak ke sekeliling Menyebabkan tim yang berada di sekitar pada saat ini seketika sedikit mundur Mereka juga satu demi satu menggunakan Origin Qi masing-masing Untuk menahan energi yang sangat kuat yang melonjak ke arah masing-masing Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini terlihat tersenyum Dan sosok Xiaoyan telah pulih dengan kecepatan yang mencengangkan Vitalitas Xiaoyan yang hilang pada saat ini benar-benar telah kembali Sementara itu di sisi lain sosok Qiyansi pada saat ini benar-benar terlihat kurus Vitalitas daging serta darahnya benar-benar telah menghilang entah kemana Namun meskipun begitu semua orang seketika menyadari Tampaknya vitalitas milik Qiyansi telah ditransfer kepada Xiaoyan Xiaoyan telah menggunakan jantung api keabadian Untuk mengeringkan Qiyansi dan menggantikan energi Xiaoyan dengan energi Qiyansi Pada akhirnya Qiyansi pada saat ini tidak hanya terluka parah tetapi juga sekarat Sosoknya menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh kengerian Qiyansi pada saat ini benar-benar lemah Dan sosoknya menyadari bahwa ia pada saat ini benar-benar akan segera mokat Namun Qiyansi masih tidak ingin menyerah Dan ia segera mengeluarkan banyak pil dari cincin penyimpanannya Sosoknya segera meneran banyak pil orijin Qiyang Agung Dan pada saat ini masih ingin mempertahankan hidupnya Sementara itu di sisi lain di pusat benturan Pada saat ini sosok dari Zuotianu benar-benar kewalahan menghadapi sarangan dari Xiaoyan Sosoknya hanya bisa menggertakkan gigi Dan pada saat ini benar-benar memuntahkan seteguk darah Setelah beberapa saat pada akhirnya Sosoknya tidak lagi bisa bertahan Melawan keganasan serangan yang dilesatkan oleh Xiaoyan Sosoknya seketika terlempar mundur dengan ekspresi pucat dan Seteguk darah kembali terciprat Zuotianlu pada saat ini Menstabilkan tubuhnya dan menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh keterkejutan Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini terlihat masih tersenyum Dengan serangan Xiaoyan yang pada saat ini tertahan Qiyangshe pada saat ini juga benar-benar terkejut melihat apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan Sementara itu Zuotianlu pada saat ini menggertakkan giginya Dan memandang ke arah Xiaoyan dengan perasaan ngeri Sosoknya pada saat ini merasa sangat menyesal Karena telah terlibat di dalam pertempuran dengan Xiaoyan Namun pada saat ini ia menyadari bahwa pertempuran benar-benar sudah mencapai titik ini Tidak ada jalan mundur baginya Dan sosoknya pada saat ini benar-benar sangat bingung